Analisis kimia pendahuluan. Analisis kimia itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sudah diambil di semester 3 kemarin, yaitu menentukan unsur atau molekul apa yang terdapat dalam suatu senyawa. Seperti misalnya kita diberi SAT-X, SAT-X itu apa? Kemudian ketemu, oh ini NAC-L, misalnya ketemu kalium karbonat. Kemudian untuk semester sekarang adalah kimia analisis kuantitatif, yaitu menentukan berapa jumlah atau banyaknya SAT yang ada dalam suatu sampel. Jadi ini lebih kuantitatif, jadi menghitung, jadi berapa jumlahnya. Nah, untuk kimia kualitatif, analisis kualitatif itu adalah identifikasi. Identifikasi. Bisa menggunakan metode klasik atau menggunakan metode instrumen, metode modern. Metode klasik itu adalah menggunakan konsep kimia, seperti yang kalian telah lakukan semester lalu, yaitu misalnya menggunakan metode H2S untuk suatu analisis kualitatif. Melalui pengendapan, pemisahan pengendapan dengan H2S atau pengolongan, jadi ada yang mengendap, ada yang masih dalam filtrat, begitu. Kemudian dibisah-pisahkan dengan metode H2S. Kemudian nanti baru terakhir dianalisis dan ditetapkan. Kemudian ada juga metode modern. Nah, kemudian sekarang kuantitatif, jadi menentukan jumlahnya. Ini adalah estimasi, jadi memperkirakan, memperkirakan berapa jumlahnya, begitu ya. Itu juga ada metode klasik dan metode instrumen. Nah, untuk saat ini, kalian mempelajari untuk metode klasik, yaitu menggunakan konsep kimia. Menggunakan konsep kimia, jadi ada reaksinya, reaksi kimia. Misalnya menentukan NaCl dengan titrasi menggunakan NaOH, seperti itu ya. Jadi ada reaksi kimianya. Kemudian tentunya menggunakan indikator. Kemudian ada juga kuantitatif itu menggunakan instrumen. Itu disebut sebagai metode yang modern, jadi menggunakan instrumen. Baik identifikasi kualitatif maupun estimasi kuantitatif ini, alatnya ada dalam satu-satuan. Ada ya, misalnya UV-Vis, Ultraviolet Visible. Jadi dia bisa untuk identifikasi atau kualitatif berdasarkan panjang gelombang. Kemudian estimasi atau memperkirakan konsentrasi berdasarkan absorbansi, yaitu tingginya intensitas serapan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi gas kromatografi. Gas kromatografi, kemudian HPLC. HPLC, ini juga analisis kuantitatif dan kualitatif. Kualitatifnya berdasarkan waktu pretensi. Kemudian kuantitatifnya adalah intensitas, seperti itu ya. Kemudian ada lagi voltametry. Voltametry itu nanti kuantitatifnya, kualitatifnya berupa potensial, potensial tertentu ya. Misalnya suatu logam atau mungkin suatu senyawa mempunyai potensial ripping tertentu misalnya ya. Kemudian dia untuk kuantitatifnya tinggi arus. Nah, itu misalnya itu adalah voltametry. Ada juga AS. Kalau AS itu tidak bisa untuk identifikasi, tetapi bisa untuk estimasi ya. Potensiometri itu hanya untuk kuantik saja ya. Jadi, instrumen yang biasa digunakan hanya untuk kuantik saja juga ada ya. Jadi, misalnya tadi, AAS, kemudian voltametry, potensiometri itu adalah untuk kuantitatif tidak bisa kualitatif. Kemudian ada yang alat yang khusus untuk kualitatif, kuantitatifnya tidak ya. Hanya terlalu kasar lah. Itu ada misalnya X-ray ya, difraksi sinar X. Nah, seperti itu biasanya untuk tujuan kualitatif saja. Nah, ini dipelajari ya dalam kimia instrumen sebetulnya ya. Cuman untuk kalian, untuk saat ini ya namanya adalah spektrometri-elektrometri ya. Jadi, untuk kurikulum kali ini namanya, kalau UVV, kemudian voltametry ini adalah spektrometri dan elektrometri. Kemudian GC ya, dan HPLC ini adalah dipelajari di cara-cara pemisahan. Kemudian nanti untuk praktikumnya, mereka ini digabung dalam praktikum kimia instrumentasi. Ya, begitu ya. Jadi, semua itu terkait. Mata kuliah itu semua terkait. Jadi, tidak bisa, tidak berdiri sendiri ya. Jadi, saling bersyarat ya, saling bersyarat. Kuantitatif, syaratnya kualitatif. Kemudian untuk instrumentasi juga begitu. Syaratnya ini ya, kuantitatif begitu. Jadi, berurut begitu ya. Kemudian pemilihan metode ya. Jadi, tadi ada metode klasik, ada metode instrument, ya metode modern. Masing-masing metode ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, pasti ya, mesti ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian penting juga memilih metode yang tepat, sesuai sampel dan keperluan analisis. Ya, jadi kita harus mikir, misalnya menentukan ini, menentukan biji, menentukan besi dalam biji-besi. Karena dalam biji-besi itu kandungan besinya tinggi, maka kita bisa menggunakan metode klasik. Ya, jika bisa dengan literasi gitu misalnya. Jadi, besinya dilarutkan dulu, kemudian nanti ditimbang dulu, kemudian dilarutkan, kemudian nanti dipipet volume tertentu, kemudian nanti kita lakukan titrasi redok, misalnya. Seperti itu ya, kalau dia jumlahnya banyak, ya misalnya konsentrasinya sangat besar dalam biji-besi. Tidak perlu menggunakan instrumen, misalnya. Kemudian penentuan besi dalam darah. Nah, dalam darah kan sangat kecil, ya konsentrasinya sangat kecil. Sehingga harus menggunakan metode modern, ya harus menggunakan metode modern sehingga akan terlihat. Kemudian metode modern penting. Namun metode klasik masih dibutuhkan, ya. Misalnya menentukan kesadaan air, ya meskipun itu untuk lingkungan misalnya, ya itu kita bisa melakukan cara titrasi, ya. Kemudian konsep dasar. Konsep dasar kimia analitik banyak dibicarakan pada metode klasik. Ya, jadi metode klasik itu menggunakan reaksi, reaksi kimia. Metode klasik berdasarkan reaksi kimia, ya. Jadi zat standard yang digunakan dapat berbeda-beda dengan analit yang diperiksa. Misalnya kalau kita menentukan asam asetat, ya. Jadi asam cuka yang dijual di pasaran, misalnya. Apakah benar itu 25%? Misalnya. Kita bisa ngecek. Ya, kita bisa ngecek. Kita titrasi dengan NaOH. Kita menggunakan standar NaOH. Ya, standar baku sekundernya NaOH. Kemudian nanti NaOH tadi, kita lakukan standarisasi dengan menggunakan standar primer. Ya, misalnya menggunakan asam oksalat. Ya, jadi meskipun kita menentukan asam asetat, tapi standarnya tidak harus asam asetat, bisa asam yang lain. Begitu, karena dasarnya adalah reaksi kimia. Begitu, ya. Kalau metode modern, itu kita harus menggunakan standar yang sama. Ya, jadi kalau kita mau analisis asam asetat, ya kita harus punya standar asam asetat, yang kemurnianya harus kita ketahui lebih dahulu. Bahkan, untuk mengetahui kemurnian dari suatu bahan, itu juga bisa ditentukan dengan klasik dulu malahan. Ya, jadi tentukan klasik dulu, misalnya. Baru nanti tahu kemurnianya berapa, kemudian kita bisa menghitung, bisa menghitung dan menentukan kadarnya, kemurnianya itu. Baru kemudian dia digunakan untuk standar di instrumen yang modern. Seperti itu, ya. Seperti contohnya asam asetat tadi. Misalnya, asam asetat dalam suatu hasil reaksi samping, gitu ya. Asam asetatnya sangat kecil di situ, sehingga untuk ditentukan asam basah nggak bisa, gitu ya. Kemudian kita terpaksa menggunakan HBLC, gitu misalnya. Nanti kita harus punya standar asam asetat. Nah, asam asetat tadi itu berapa persen yang kita gunakan, ya. Itu bisa diketahui kemurnianya menggunakan cara klasik. Nah, begitu kan. Berarti untuk modern pun kadang membutuhkan klasik. Kemudian, tahapan analisis kuantitatif. Yang pertama adalah pencuplikan sampel. Untuk memperoleh suatu sampel yang mewakili atau representatif semua komponen dan banyaknya aset yang terkandung dalam larutan sampel ruah atau bug. Proses ini melibatkan statistik. Nah, contohnya begini ya. Kalau misalnya kita di laboratorium, kemudian ada orang memeriksakan barang, ya. Memeriksakan barang. Kalau dia itu bahan, ya. Bisa bahan, bisa barang. Dia misalnya bahannya misalnya cairan, gitu. Mungkin enak, ya. Cairan kan kita homoginkan, dikocok begitu saja sudah. Homogin, kemudian kita ambil, ya. Kemudian kita ambil, kita timbang. Kemudian kita larutan. Kan nggak mungkin misalnya kita mau analisis, orang tadi misalnya membawa 1 liter cairan, gitu ya. Nggak mungkin 1 liter itu kita analisis semua. Kita harus sampling. Kita sampling. Hanya kita ambil sebagian saja dari 1 liter itu. Tidak mungkin kita ambil semua untuk kita analisis. Buat apa, kan begitu ya. Jadi kita sampling. Kalau bentuknya cairan mungkin mudah. Ya, kita kocok gitu ya. Kemudian diambil volume tertentu, kemudian diencarkan lagi, gitu. Kemudian baru dianalisis. Nah, kalau sampelnya padat bagaimana? Nah, kalau sampelnya padat bagaimana? Kalau misalnya dia berupa bongkahan, ya. Misalnya berupa bongkahan seperti batu, gitu misalnya. Dia mau analisis emas, misalnya, ya. Tapi dia hanya membawa sekitar 1 kilo, gitu. Dan 1 kilo tidak mungkin kita larutkan semua. Ya, tidak mungkin kita melarutkan semua kemudian kita mau analisis. Tidak. Tetapi kita juga sampling untuk yang kita mau analisis. Dan kita tidak bisa mengambil hanya sebagian dari cuplikan itu. Misalnya sebesar ini, kemudian di bagian pojok saja kita ambil. Tidak bisa. Jadi, bongkahan besar yang 1 kilo. Tadi kita, ukurannya kita kecilkan dulu, ya. Ukurannya diperkecil dulu, gitu ya. Dengan ditumbuk, gitu ya. Tentunya penumbuknya juga punya syarat tertentu, sehingga tidak mengotori, gitu ya. Nanti malah menjadi kontaminan. Tidak boleh ya, syaratnya. Nah, kemudian nanti setelah ukurannya diperkecil, kemudian dibuat gundukan seperti ini. Kemudian ujungnya diratakan. Kemudian yang bersebrangan itu diambil, yang bersebrangan lainnya itu disisikan. Kemudian yang diambil tadi juga dilakukan lagi pengundukan seperti ini. Ukurannya diperkecil lagi, ya. Ukuran partikelnya diperkecil lagi, kemudian diratakan seperti ini. Kemudian dilakukan ini, dibagi menjadi 4, sebrang, 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 gitu. Disisikan, diambil, disisikan, diambil. Terakhir nanti tinggal sedikit. Nah, tinggal sedikit itulah kita bisa nimbang. Misalnya kita menimbang 1 gram. Ya, misalnya kita hanya menimbang 1 gram. Padahal sampelnya kan 1 kilo, gitu misalnya ya. Yang kita ambil, nanti kita lakukan hanya 1 gram, gitu ya. Itu disampling, ya. Jadi harus disampling. Jadi nggak bisa kalau kita hanya mengambil, hanya bagian tertentu dari batu itu. Karena batu jelas tidak mungkin. Ya, dari alam tidak mungkin. Nah, begitu ya caranya untuk mengambil suplikan. Kalau misalnya nanti sampelnya itu di alam, ya. Itu nanti juga begitu, ya. Samplingnya berbeda lagi, ya. Tapi mirip-mirip juga, ya. Jadi nanti ada sampling, ya. Mungkin nanti kalian akan diajari di metode penelitian, ya. Jadi ini untuk sampling di lingkungan itu nanti beda lagi, ya. Tapi sebetulnya prinsipnya sama. Ya, jadi untuk mengambil sampel yang mewakili. Ya, untuk mengambil sampel yang mewakili. Berikutnya setelah itu dilakukan pelarutan. Ya, pelarutan. Kalau saatnya itu murni seperti yang kalian sekarang, ya. Kebanyakan larut dalam air. Ya, kebanyakan larut dalam air. Tapi di alam, itu hampir-hampir tidak ada yang larut dalam air. Ya. Jadi nanti harus dilakukan namanya distruksi. Dilakukan perusakan. Ya. Jadi, dengan cara apa? Dilarutkan dengan asam-asam kuat. Misalnya dengan HCl, HNO3, H2SO4, atau HClO4. Begitu ya. Itu namanya distruksi basah. Ya, jadi setelah nanti dilarutkan dengan asam-asam kuat ini. Kemudian nanti sisa-sisa asam itu diwapkan. Kemudian kita beri air. Ya, sehingga nanti semua ion-ion itu akan bisa dianalisis. Berikutnya adalah distruksi kering. Yaitu pelelehan peleburan bersama dengan, ya bersama suatu fluk asam atau basah. Diikuti dengan pelarutan dengan air atau suatu asam. Jadi, kalau di kimia analitik kualitatif kemarin kan, misalnya set yang sukar larut. Misalnya BASulfat. Itu harus dilarutkan dengan apa? Dengan cara apa? Extra soda. Nah, itu namanya pelelehan atau peleburan. Yaitu menggunakan flux. Nah, seperti ini contohnya ya. Itu adalah distruksi kering. Misalnya penentuan BAS dalam BASulfat. BASulfat tidak larut dalam air maupun asam. Jadi, dilakukan pelarutan dengan ekstrak soda. BASulfat tambah Na2CO3. Ini harus panas ya. Harus dilebur ini. Ya, harus dilebur. Jadi, kalau misalnya ini tidak ada pemanasan dan sebagainya, tidak akan terjadi pertukaran. Tidak akan terjadi pertukaran ion. Ya, jadi ini harus dipanaskan atau dilebur ya. Kemudian nanti akan tertukar ionnya. Jadi, BA karbonat dan natrium sulfat. Nah, BA karbonat dan natrium sulfat ini. Ini larut dalam air. Ini tidak larut dalam air. Ya, tidak larut dalam air. Ini larut dalam air. Sehingga nanti memisahnya bagaimana? Nah, ini padatan ini ya. Ini biasanya karena dipanaskan. Maka dia membentuk padatan. Karena airnya menguap. Oleh karena itu, sebelum kita tambahkan HCl, kita tambahkan air dulu. Na2SO4-nya ini larut dalam air. Kemudian, BACO3-nya kan masih dalam sebagai residu ya. Sebagai residu. Kemudian baru kita pisahkan ya. Cairan ya. Mesin itu air dan residunya tadi. Air yang fase air mengandung Na2SO4. Karena semua garam natrium larut dalam air. Kan begitu? Ya, ingat ya kuliah sebelumnya. Di kualitatif ya. Semua garam natrium larut dalam air. Sehingga ini larut dalam air. Kemudian, karbonat. Ya, banyak karbonat itu yang tidak larut dalam air. Oleh karena itu, dia ditambah HCl. Sehingga akan terbentuk BACO2 yang larut. Di sini dianalisis kation-nya. Kemudian di sini anion-nya. Jadi, jangan sampai nanti melaporkan bahwa anion-nya adalah karbonat. Dan anion-nya adalah Cl. Nah, ini karena pereaksinya sendiri ya. Jadi, pereaksinya sendiri jangan dilaporkan. Nah, Na2CO3 itu adalah flux basah. Ini agak bersifat sedikit asam. Karena ini kan dari asam kuat ya. Itu biasanya menggunakan flux basah. Sedangkan flux asam itu contohnya KHSO4. Biasanya nanti untuk melebur yang bersifat basah. Jadi, nanti akan terbentuk garam dan air. Kemudian berikutnya adalah mengubah analit menjadi bentuk yang dapat diukur. Mengubah analit dalam bentuk yang dapat diukur. Menghilangkan set pengganggu dengan cara misalnya. Jadi, misalnya batuan tadi setelah dilarutkan. Kemudian kita mau analisis. Analisis sat A, B, C. Misalnya ion A, B, C. Dan itu mungkin mengganggu satu sama lain. Tetapi, ternyata di antara mereka itu ada yang bisa diindapkan. Ada yang dalam bentuk larutan. Sehingga nanti mereka akan bisa dipisahkan. Misalnya, ketika kalian penggolongan itu kan menggunakan reaksi pengendapan ya. Dengan H2S. Ya, misalnya itu. Itu adalah salah satu contoh menghilangkan pengganggu. Memisahkan dan bisa juga menghilangkan pengganggu. Jadi, endapannya sebagai endapan sulfida. Ada yang mendap sebagai endapan klorida. Bahkan ya. Ada yang sebagai endapan hidroksida. Kemudian sebagai endapan karbonat. Di kimia analitik kualitatif. Kemudian berikutnya, untuk menghilangkan pengganggu adalah menggunakan ekstraksi pelarut. Ya, biasanya ini cair-cair. Ya, misalnya asam bensuat. Ya, asam bensuat ada sebagai pengawet makanan. Misalnya, disitu ada tercampur dengan lemak. Tercampur dengan sat warna. Kemudian kalau kita mau ekstraksi mengambil asam bensuatnya sendiri. Maka kita bisa melakukan ekstraksi yang pas untuk asam bensuat. Kemudian, cara yang lain adalah dengan menggunakan pemisahan secara kromatografi. Misalnya memisahkan sat warna. Jadi, untuk analisis sat warna dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan cara kromatografi. Ya, itu hanya contoh saja. Nah, ini dipelajari di cara-cara pemisahan. Ya, cara-cara pemisahan. Nah, cara-cara pemisahan itu adalah teori dasar yang berguna tidak hanya untuk analitik. Jadi, nanti untuk organik, untuk biokimia, untuk kimia fisik. Maka itu harus diambil di semester agak bawah ya, semester 4. Sudah cukup lah. Ya. Jadi, jangan sampai JCP itu malah nanti diambil terakhir. Karena itu merupakan syarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya. Kemudian yang keempat, setelah dilakukan pemisahan ya. Pemisahan ini kadang diperlukan, kadang tidak ya. Keasalkan kalau misalnya dia saling mengganggu, harus dilakukan. Tetapi kalau tidak, maka tidak perlu dilakukan. Ya, kalau tidak misalnya saling mengganggu ya. Kemudian yang keempat, pengukuran. Tahap pengukuran dapat dilakukan secara kimia, fisika, atau biologi. Ya, cara kimia itu tentunya dengan reaksi kimia, fisika secara fisik. Kemudian biologi tentunya melibatkan, misalnya, mikroorganisme. Pengukuran secara kimia, misalnya itu adalah titrimetri atau volumetri yang mau kita pelajari nanti ya. Termasuk juga grafimetri. Ini kita lakukan di kimia analitik kuantitatif sekarang ini ya. Kemudian pengukuran secara fisikokimia itu menggunakan instrumen. Itu nanti semester depan. Ya, diambil dalam mata kuliah spektrometri-elektrometri. Dan sebagian yang instrumen juga disampaikan di cara-cara pemisahan. Ya, jadi semua saling terkait. Kemudian setelah diukur itu kita lakukan perhitungan ya. Perhitungan dan penaksiran pengukuran. Dilakukan perhitungan persentase analisis dalam contoh sampel. Misalnya dalam titrasi ya. Titrasi apa? Menggunakan rumus apa? N1V1 sama dengan N2V2 ya. Itu ketika kalian SMA pun ada ya. Tapi nanti kita benar-benar menggunakan perhitungan itu untuk analisis ya. Baik secara teori ini maupun nanti dalam kuliah. Eh, dalam apa? Dalam praktek. Perhitungannya seperti itu. Kemudian nanti kalau kita menggunakan instrumen, itu nanti beda lagi ya. Cara perhitungan tergantung pada metode yang digunakan. Misalnya titrimetri dan grafimetri berdasarkan pada hubungan stosiometri sederhana dari reaksi-reaksi kimia. Yaitu tadi N1V1, N2V2. Jadi dalam pengukuran apa saja dapat terjadi kesalahan. Kesalahan itu galat atau error atau sesatan ya. Jadi kalau ada istilah galat, error, sesatan itu adalah suatu kesalahan. Jadi dalam kimia analitik itu selalu yang dipikirkan adalah kesalahan. Kita analisi apa? Nanti kesalahannya berapa ya. Kalau saya menggunakan metode ini kira-kira kesalahannya berapa ya. Jadi kesalahan itu. Yang dipikirkan itu adalah kesalahan itu. Selamat belajar. Berikutnya adalah nanti teori kesalahan. Terima kasih. 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 Terima kasih.